Intro Komisi 2 DPRR meminta pihak kepolisian mengusut tuntas insiden tercacarnya ribuan IKTP rusak di Bogor untuk mengantisipasi terjadinya sabotase dan penyelagunaan IKTP, mengingat Indonesia tengah memasuki tahun politik. Wakil Ketua Komisi 2 DPRR, Nihayatul Wafiro mendesak untuk segera dilakukan pemusnahan kepada IKTP yang rusak dan telah menumpuk bertahun-tahun. Terlebih lagi saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik yang rentan dengan kecurangan dalam pilkada maupun pilpres. Nihayatul menyampaikan Komisi 2 DPRR akan memanggil Menteri Dalam Negeri untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait insiden tercacarnya IKTP tersebut. Dantoh nih dari daerah saya datang ke sini satu box nih, apakah ini di data satu per satu? Katanya iya mereka data satu per satu untuk ngeceknya hanya mereka nge-tap aja bahwa itu salah atau tidak, itu salah atau tidak. Cuman yang kita permasalahkan oke kalau itu benar-benar di cek, lalu selama ini data itu diapakan, dibiarkan kan berarti tidak digunting. Berapa kali kita melakukan pilkada selama ini? Anggota Komisi 2 DPRR, Jafar Sodik mempertanyakan menumpuknya IKTP rusak tanpa ada pemusnahan hingga 8 tahun karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada pemilik data IKTP yang tercecer. Jafar meminta kepada pihak Kemendagri untuk menjadikan insiden tersebut sebagai bahan evaluasi. Kenapa harus 8 tahun di kabupaten baru dibawa ke Jakarta? Kan lebih efektif orang Jakarta turun, di crosscheck, jemput bola, kita lihat di coklis, kalau memang ini data barang ini sudah tidak berguna, rusak, ya gunting aja dimusnahkan saja di daerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen, laporkan. Terima kasih telah menonton!